Koalisi Penyelamat Pilar Demokrasi di Jambi yang terdiri dari berbagai organisasi profesi jurnalis Jambi menolak rancangan undang-undang penyiaran yang dikeluarkan pada bulan Maret 2024. Sejumlah jurnalis dan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Pilar Demokrasi melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi pada Senin 27 Mei 2024. Para masa aksi menyuruhkan penolakan revisi undang-undang atau RUU tentang penyiaran. Koalisi Penyelamatan Pilar Demokrasi ini tergabung dari berbagai organisasi profesi mulai dari aliansi jurnalis independen atau Aji Jambi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJT Jambi, Pewarta Foto Indonesia atau PFI Jambi, Rambu House, Komunitas Bersemasiswa, Aktivis Seriman dan Masyarakat Umum. Dalam aksinya diiringi dengan berbagai penyampaian orasi dan tradikal musik serta membunyikan serine tanda hilangnya Pilar Demokrasi di Indonesia. Ketua Koordinator Koalisi Penyelamatan Pilar Demokrasi, Suwandi menyampaikan bahwa RUU penyiaran itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang TERS. Dirinya yang juga merupakan Ketua Aji Jambi menyebutkan RUU penyiaran yang diajukan tersebut salah satunya, berbunyi mengenai larangan jurnalis melakukan investigasi di lapangan. Menurutnya yang menurut poin utama itu kebebasan PES, yang menurut baik di Jendai, karena itu tidak senilai lah kita, tinggi skalanya karena itu investigasi. Kemudian yang kita sayangkan sekali KPI draft penyiaran ini bertentangan dengan Undang-Undang PES, karena mereka ingin mengatur sekitar PES itu di wilayah KPI. Tentunya itu ada kursi-kursi pentingan di situ, dan mereka akan menghianati tentang PES yang masih di dalam halaman ini. Sebenarnya kita menurutkan kebebasan PES juga terancam, karena ada perluasan, tapi ini ingin menjadi super body, artinya dia ingin mengawasi tidak hanya televisi dan krisis, tapi ini juga akan masuk ke dalam internet, yang hari ini banyak konten creator, kawan-kawan seniman juga yang berkarya di situ, dan nantinya kritis akan berpotensi sangat berpotensi untuk diskriminalisasi. Itu yang kita tunjukkan hari ini. Kemudian kita juga menyayangkan pembawasan draft dan penyiaran ini tidak melibatkan partisipasi. Partis pasip ini sangat penting, agar hal-hal yang pasal-pasal yang berikut ini tidak masuk ke dalam ruang dunia, nantinya akan disesahkan oleh DPR dua kali sejak nantinya. Mungkin terkait tidak ada.